Dan peserta selanjutnya ada Mbak Firda, ya ini kasusnya memang cukup unik Mbak Firda dengan didampungi kedua orang tuanya, bapak dan ibunya itu datang kepada saya untuk diberikan satu pengobatan Rukiah Syariah. Nama saya Firda, umur saya 29 tahun, hari ini saya datang ke Pak Ustadz Hakim untuk di Rukiah karena ada keluhan-keluhan di dalam diri saya. Assalamualaikum Pak Heri, Alhamdulillah, ini Pak Heri datang ke tempat saya bawa anak untuk diberikan pengobatan Rukiah. Memang anak bapak ini ada punya keluhan apa Pak sehingga perlu diberikan pengobatan? Setelah saya dapat malas untuk kalau seolah-olah itu akan susah. Sehingga tidur saja ini ya. Tidur ya? Ya. Oke, oke. Anak bapak juga pernah ada pengalaman-pengalaman yang nggak masuk akal nggak? Misalnya kayak mimpi-mimpi buruk atau kejadian-kejadian aneh begitu? Tidak pernah. Nggak ya? Mbak Firda, Mbak Firda bisa cerita ke saya apa yang menjadi keluhan Mbak ini selain rasa malas kalau kata bapak ini. Kalau secara fisik gitu ada keluhan fisik nggak? Secara fisik sih ada sakit di bagian punggung tengah sini, belakang. Bagian tengah ya? Terus sama di kaki. Waktu itu tuh gatel-gatel. Pulang dari Kalimantan, setelah dia pulang dari itu udah sebuah tahun yang lalu gitu. Nah udah ke dokter, 14 kali dokter tuh nggak ada yang bisa, yang nggak sembuh. Sampai sekarang? Sampai sekarang sih udah gatelnya udah nggak ada tapi berbekasnya nggak hilang. Hitam ya warna hitam. Hitam. Sebenernya itu udah lama, lama banget tapi nggak sadar kapannya. Kalau di rumah tuh kayak ngantuk terus nggak pernah. Kayak mau sholat tuh kayak malah makin ngantuk. Bahkan lebih kebanyakan tidur daripada aktivitas. Dan sama-sama kita ketahui bahwasannya hal-hal tersebut tidak mustahil dilakukan oleh makhluk sebangsa jin yang berada di dalam tubuh kita. Jadi rasa malas yang ada dalam kehidupan kita, apalagi malas dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jangan-jangan ada campur tangan gangguan jin setan. Jangan-jangan ada campur tangan gangguan jin setan. Yang dirasakan panas terus rasanya tuh berat kayak ditekan gitu punggungnya terus kayak ditusuk-tusuk. Tapi pas dibacain ayat kursi makin lama makin ke atas ke punggung atas terus sampai ke kepala sampai ke mata. Allah la ilaha illa huwa alhayyul khayyum. La tahkuduhu sinetan wala nawm. Lahu maafi insya mawati wa maafi al-aruh. Man dal-lezi yashfa'u indahu illa bi-idhni. Ya'lamu maa bayna aydihim wa maa khalfahum. Wa la yukhikuna bi-shayyum min ilmihi illa bi-masha. Wa si'a kursiyuhu s-samawati wal-aruh. Wa la yahuduhu hifzuhu ma wa huwa al-aliyun al-azim. Lantas serta-merta Mbak Firda mengalami rasa mual yang diikuti oleh muntah. Posisi sih sadar, 100% sadar. Ya fokus cuma ke ayat-ayat aja tuh langsung kayak rasanya tuh panas banget badan. Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La tahkuduhu mursinatum wala nawm. Lahu maafi insya mawati wa maafi al-aruh. Man dal-lezi yashfa'u indahu illa bi-idhni. Ya'alamu babayna aidihim wa ma kalfahum. Wa la yukhikuna bi-shayyum min ilmihi illa bi-masha. Jadi selama ini saya itu lalai dalam menjalankan ibadah. Puasa juga males, terus sholat juga males. Terus makanya datanglah pas di Rukiah ini, terus kayak ngerasa bersalah aja sama apa yang dilakuin kemarin-kemarin. Makanya tiba-tiba nangis gitu aja, gak tau kenapa. Yang saya rasakan barangkali kenapa anak saya menangis mungkin barangkali mereka itu menyesali apa yang selama ini dia perbuat. Mungkin mereka juga menyesal setiap diingatkan orang tua dia tidak pernah mengikuti apa yang kita harapkan gitu. Allahumma rabban nasi adhibil ba'asa isfi wa anta syafi la shifa'a illa shifa'u shifa'a la yugadiru saqaman. Memang gejala-gejala tangisan yang dilakukan atau yang terjadi di saat prosesi Rukiah Sariyah itu memang beragam. Ada tangisan yang memang berasal dari makhluk jin yang ada di dalam tubuh seseorang. Tetapi ada juga itu semua akibat dari luapan emosi perasaan. Ada karena rasa bersalah atau dia teringat dengan kejadian-kejadian yang sangat memilukan yang pernah terjadi dalam kehidupannya. Memang sungguh beragam. Terima kasih telah menonton! Di tulang punggung belakang sama bawah itu kayaknya panas. Terus kayak rasanya itu kayak ada yang nusuk gitu. Kayak berat banget. Kayak lama-lama itu makin berat, berat, berat. Dan saya melakukan pijatan atau totokan di beberapa titik-titik darah. Ya hayu ya kayyum, birahmatika nastaghis. Aslih lana su'ulana kullaha. Walatakilna ila anfusina tarfata'ain. Ya hayu ya kayyum, birahmatika nastaghis. Aslih lana su'ulana kullaha. Akhirnya saya mencoba untuk menyentuh bagian kepala dari Mbak Firda sambil membacakan ayat suci Al-Quran. Serta-merta Mbak Firda kembali menangis karena lantunan bacaan ayat suci Al-Quran yang saya bacakan kepada dirinya. Pas di kepala sakit tuh dipegang, terus pas Pak Ustadz bacain ayat-ayat suci Al-Quran tuh kayak rasanya bersalah banget sama apa yang udah dilakuin. Terus kayak yaudah air matanya keluar gitu aja tanpa sadar sebenarnya. Coba Mbak Firda bisa menceritakan kepada saya dan juga kepada Bapak, apa yang Mbak Firda rasakan selama proses rukiah tadi? Tadi pas ayat kursi disini tuh kayak berat, terus kayak makin lama makin berat-berat gitu, terus lama-lama tuh ke atas, ke atas, ke atas, selama-lama kepala. Disini tadi sakit banget sampe mata. Seputaran kepala aja secara keseluruhannya. Terus pas, ini lama-lama respon mualnya dan muntah ada di selanjutnya. Mual banget, tapi nggak tau nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar. Mual aja rasanya. Cairan atau? Cair, nggak ada, cuma air liur ya. Lendir aja, warna putih ya. Bening ya. Kalau dari pengamatan saya gitu ngeliat dari respon yang diberikan tubuh Mbak Firda, memang Pak, itu ada kotak kurang lebih sekitar 1 juta lebih lah ya di belakang. Itu yang menjadi ikatan mereka atau sarang tempat tinggal mereka. Nah, penilaian saya sampe sejauh itu karena memang setiap saya totok sentuh dengan sambil baca ayat-ayat Quran itu, dia langsung responnya mual. Seperti orang muntah. Bahkan ada satu titik saya coba, saya nggak lepas gitu, saya pegang aja terus, saya sentuh terus, dan mual itu nggak berhenti. Terus aja. Sampai ikatan itu lepas, baru dia mulai meredah. Dan akhirnya tidak ada satupun titik yang saya totok itu merespon sebuah rasa mual atau muntahan. Pas terakhir, memang saya merasa ini naik ke kepala. Maksudnya tadi saya sempat sadarkan, mulai saya tanya apa yang dirasa, ternyata di kepala. Cuma sekarang gimana tadi? Udah. Udah? Udah elah. Apa yang terjadi dalam rukiah tadi, Firda sendiri kan yang merasakannya. Kok tiba-tiba muak, kok pundak tiba-tiba berat, ada hawa panas juga gitu. Padahal sebelum dirukiahkan, kalau tidak kondisi sehat, pasti ada sesuatu di dalam tubuh Firda. Nah, oleh sebab itu, Firda tidak ada satu hal yang harus dilakukan, kecuali melawan rasa malas itu. Ini sedikit banyaknya energi makhluk-makhluk yang ada di badan Firda sudah keluar. Tinggal Firda perkuat diri dengan ibadah, sholat. Sehingga kalau toh memang masih ada sisa-sisa, lambat laun dia akan keluar dengan sendiri. Ini karena amalya soleha kita. Makanya jadi karena sholat kita, bacaan Qur'an kita sebagai benteng dalam melawan musuh-musuh yang kita sendiri gak tahu kapan dia masuknya. Firda sendiri juga mungkin susah. Kapan kira-kira masuknya, kok ada makhluk di badan, kok ada respon ini dan respon itu gitu. Nah, oleh sebab itu, harus dilawan rasa malas itu. Sebab kalau kita terbuai dan mengikuti rasa malas, semakin lama ya semakin malas. Setelah di Rukiah, badan rasanya enteng, kayak yang tadinya berat banget, pegel-pegel, rasanya yaudah sekarang udah enak aja sih. Harapan saya setelah di Rukiah ini, semoga menjadi orang yang lebih baik, terus bisa menjalankan ibadah sesuai aturan agama.